Terima kasih Spirit, customer centric tadi mengalahkan spirit kolaborasi Alak-alaknya menjadi open kepada siapapun yang bisa membuat kita jadi bertumbuh bersama Jadi, apa namanya Artinya spirit untuk tumbuh ini yang saya rasa akan memberikan kita open mind gitu Growth mindset untuk kemudian kolaborasi dengan VTEC Aku agak lama tadi jawabannya ya, sorry, sorry Aduh, sorry Potong ya, potong diskon ya Lompat aja kalau gitu deh Platform play, apakah tertarik blockchain? Ya tertarik tentu Dan kita akan terus ikut terhadap apapun yang nanti bisa mengarahkan Ini kan sebuah journey ya Ini kan satu yang baru dan saya pikir dua ini journey yang akan terus Makin lama, makin akan makin banyak inisiatifnya Dan BRI juga tentu akan tertarik untuk melakukan Apa namanya Eksperimen ataupun piloting gitu terkait dengan implementasi blockchain Mungkin saya langsung jawab aja kalau tanggung jawab ya kita sekarang semua kontrak-kontrak kita rupiah Pak Tidak ada yang kita dalam palas gitu ya, kalau bisa ya semua Tidak ada kepastian Kalau kita bayar, tidak ada dikatakan risiko palas gitu Kemudian terkait sekuritinya Pak, sekarang tidak hanya kita Pak, semua juga galau Pak dengan digital, cyber attack ini, cyber digital resilience menjadi isu yang penting dan risiko saya rasa akan makin besar di digital Dan semua saya rasa tahu, tidak hanya di kita, di ekonomi lain juga sama Dan ini menjadi sebuah, apa, semua membuka mata semua Kemarin yang kasus yang skimming, yang itu saya rasa bagus ya buat semua Jadi semua juga jadi sadar bahwa di era ini kita juga harus punya kesadaran baru begitu Bahwa ada risiko-risiko baru ya, termasuk kita sebagai penyelenggara dan juga nasabah Bagaimana kita melakukan transaksi yang lebih bijaksana gitu, bagaimana juga bank juga harus lebih ketat lagi melakukan sebuah perniapan yang jauh lebih end-to-end begitu ya Dan mereka mengantisipasi, dan juga menghadapi risiko cyber ini gak bisa lagi sendirian Ini ada, risikonya sangat dynamic dan kita melakukan kolaborasi, ada cyber security forum Karena menghadapi ini, menghadapi kejahatan barang-barang, tapi kalau salesnya ya kompetisi lah gitu ya Mungkin demikian, terima kasih Mungkin saya jawab tadi pertanyaan yang pertama dulu, yang kaitan dengan kalau misalnya bank udah lakukan value propositionnya fintech di mana aja deh Jadi sebenarnya value propositionnya fintech memang berada pada teknologi yang jauh lebih ajar kita bicara Meluncurin suatu produk baru di dunia fintech itu bisa makan waktu 2 minggu Kalau di bank, kita bicara mungkin satu new product dengan syarat regulasi ketentuan bisa makan 3 sampai dengan 4 bulan gitu Jadi teknologi yang agile Yang kedua sebenarnya tadi disebut API Jadi kita sangat percaya pada API Which is, itu adalah bahasa antar satu sistem dengan sistem yang lain Jadi intinya kita bicara udah mengenai bagaimana kita membuka API kita kepada misalnya tadi Contohnya Bukalapak atau kepada Tokopedia kita udah buka API itu Jadi istilahnya data itu udah flowing sesuai dengan apa yang kita perlukan untuk kita lakukan credit scoring Nah sedangkan di bank sendiri data protection something yang memang masih sangat dijaga gitu Open banking itu mungkin baru ada fase 5 sampai dengan 10 tahun lagi ya Di Eropa udah jalan open banking tapi saya rasa di Indonesia will take time gitu Jadi ada hal-hal di mana kita bisa lebih cepat, lebih fleksibel Yang ketiga memang adalah organisasi Itu sangat penting tadi yang disebutkan oleh Pak Indra Karena organisasi startup tentu kita sudah mengenal dengan yang tadi innovation Itu bagian dari organisasi gitu Kita selalu berusaha untuk try to improve ourselves Bahkan di dalam suatu organisasi itu kita juga punya sandbox untuk testing produk-produk baru Semua produk baru masuk di situ Dengan tim khusus, tim IT-nya juga khusus Jadi organisasi-nya juga udah berbeda gitu Dan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan institusi yang memang highly regulated Kita bicara tadi sandbox approach Kita kasih suatu parameter di mana kita bisa bermain Kita bisa uji coba dengan size yang small ya Dan ini yang sudah kita lakukan dengan beberapa bank di Indonesia gitu But we have to start somewhere Kalau kita gak mulai ya gak akan pernah kita coba gitu Perkara dengan blockchain I think sangat relevan Jadi kita put juga Kalau kita udah membangun suatu ekosistem Next-nya adalah blockchain itu adalah untuk smart contract verification Jadi kalau kita lihat di luar Yang namanya blockchain technology itu udah dipakai buat misalnya LC confirmation Verification Jadi tidak menurut kemungkinan yang nantinya supply chain Proses verifikasinya akan jauh lebih mudah dengan smart contract tadi Poin terakhir kaitan dengan cyber security Itu tentu menjadi bagian dari kehidupan perusahaan teknologi Oleh karena itu tentunya satu bicara mengenai investment di cyber security protection Yang kedua juga tidak lain adalah Semua perusahaan fintech yang terdaftar dan akan berizin di Indonesia Harus dipastikan memenuhi ISO 27001 Kita pun juga memiliki regulator sendiri yaitu dengan Cominfo Jadi ini yang harus dipenuhi oleh semua perusahaan fintech yang tentunya nanti terdaftar dan akan berizin Itu menjadi poin yang sangat kritikal Yang kedua data center bagaimanapun perusahaan fintech juga harus mengacu kepada PBI Harus di Indonesia datanya Kembali lagi itu kaitan dengan data secrecy dan privacy dari data tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!